Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pertandingan, Jojo mengaku sangat bersyukur Atas hasil dan medali yang ia raih Mengingat lawan-lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang mudah Dan termasuk ke dalam pebuluh tangkis elit dunia Tak lupa, ia juga mengapresiasi dukungan luar biasa Yang diberikan penikmat buluh tangkis Indonesia Ya, puji Tuhan sekali, ini berkat dari Tuhan, luar biasa banget Kalau bukan karena Tuhan juga saya gak bisa meraih ini Karena banyak sekali pemain top dunia Yang bermain di Asian Games seperti Kento Momota, Chen Long, Si Yuki Dan Antoni, dan Serikan Banyak lah pemain-pemain yang sepertinya di atas saya Cuman, ya inilah berkat dari Tuhan Sekali lagi, terima kasih juga untuk supporter yang udah hadir di Estora Maupun yang di rumah yang telah mendukung saya Dan juga mendoakan saya, terima kasih banyak Ini berkat kalian semua Dengan raihan ini, Jonathan juga menjadi pemain tunggal pertama Indonesia Yang menyebut emas sejak Taufik Hidayat melakukannya pada Asian Games 2006 lalu Ini juga menjadi emas ketujuh Indonesia dari sektor tunggal putra Dalam sejarah Asian Games Menyamai Torian Cina Yang memang kerap menyulitkan Indonesia dalam pertandingan di cabur ini Dari Jakarta Okipra Setia, Samsul Rizal Kantor, Berita Antara, Mowartaga